hi stickers hai hai Papai Halo siè, kembala lagi bersama saya drivekor jadi video kali ini seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnail nya di video kali ini saya bakal rekrut Allison SL dari jalan legendaris tapi sebelum kita ke videonya Seperti biasa guys ya Untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu Tunggu subscribe di bawah Karena 20 ribu subscriber saya bakal bagi-bagi Ataupun giveaway FMP guys ya Di like juga video ini kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian yang suka main Football Master 2 juga So kita langsung aja ke videonya Oke guys Jadi di video kali ini Ya saya bakal rekrut Allison SL dari jalan legendaris guys ya Karena seperti yang kalian tau guys ya Kalau di akun pertama ini Ataupun akun utama saya ini Cuma ada 1 keeper S Plus Ya S Plus Apex ya maksudnya Dan waktu kemarin akhirnya saya dapet Bahkan dapet 2 guys ya 2 S Plus keeper Apex Yaitu Ederson dan juga Allison Ya disini waktu itu saya dapet ini ya Ederson juga Jadi lumayan untung guys ya Karena setau saya Ataupun setelah saya hitung-hitung Kemarin itu saya api sekitar 14 ribuan gem ya Tapi kita dapet stadion Bursa Dortmund Dapet kartu Apa? Kartu tim PSG Dan dapet Ederson Allison ini Menurut saya sangat-sangat Untung banget ya Ataupun worth it banget Dan di video kali ini Ini saya bakal rekrut Allyson SL aja guys ya Karena setau saya sih Allyson SL ini Apa? SL keeper yang paling tinggi guys ya Overallnya setau saya ya Meskipun cuma beda 10 Ataupun cuma 5 guys ya Tapi Karena disini juga saya butuh Ini juga ya Style high pressing Karena disini untuk high pressing Baru 1 Yaitu Kalvani doangnya Jadi Kita bakal Seperti di akun kedua ya Saya bakal lengkapin Masing-masing 2 ya 2 SL Di style masing-masing ya Dan untuk bahannya juga Setau saya udah komplit guys Ataupun udah tersedia Kita tinggal ini aja sih Tinggal Recruit aja Ataupun tinggal tukerin Sertifikat SL customnya ya Oh ya disini mungkin Yang saya bakal Menjadikan tumbal Core Toys aja guys ya Karena Ederson ini Mungkin saya bakal naikin juga guys ya Overallnya Tapi Enggak Untuk jadi keeper kedua ya Ibaratnya karena Untuk keeper 2 Untuk keeper cadangan Ataupun keeper kedua itu Saya Pakai donor rumah guys ya Karena disini saya aktifin Untuk grup legend pertahanan Italia Jadi Ya tetap saya naikin Untuk Ederson yang S plus Apex Tapi gak saya Naikin setinggi Donor rumah guys ya Karena untuk Seperti yang kalian tau ya Kalau S plus Apex itu Nambah overall juga disini Di whole of F Jadi Lumayan juga sih Makanya saya bakal Ekspansi aja Untuk Ederson Ataupun naikin Tapi gak setinggi Itu Di donor rumah ya Kalau disini kita langsung aja Tukar Tadi butuh berapa ya Sertifikat SL nya Kita coba Dihat disini Oke disini saya punya 10 Dan kita perlu 450 Berarti kita Tukarin 440 guys ya Oke Ini mana nih Oh ini Ini dia Kita pakai GK Keeper Sertifikat GK ya 440 Oke Sudah pas GK Let's go Oke Kita langsung aja Rekrut SL Ellison Yang ini Bener-bener saya Mimpi-mimpikan Ataupun saya Nantikan Sampai Sesusah itu ya Seperti yang kalian tau Dapat Ellison Di akun utama ini Dan disini udah pas Ada 450 Medali legendari Medali legendaris Mesim 30 ya Kepakainya Dan langsung aja Kita pakai Ataupun kita Tempatkan Korto aja Jadi tumbal Dan This is it SL Keeper Ellison Let's go Dari Liverpool Pastinya Dan ini Jauh Let's go SL High pressing Ellison Nice Nice Oke Disini juga Langsung aja Kita ke Hall of M dulu ya Kita Pasang Karena Lumayan buat Menambah-nambah Overall Sosial lumayan Lumayan juga ya Kalau Overall pemainnya tinggi Ini dia Ellison Oh ya disini Saya bakal reset Guys ya Untuk Oblak Jadi Saya bakal ganti Kiper utamanya Dari Oblak Ke si Itu Ellison ya Kita masukin dulu Donerumah Kita Tuker dulu Oke Lingsung aja Kita Tukar Oblak Dengan Ellison Ini Thank you Untuk Oblak Saya bakal reset Oblak ini Kita coba lihat ya Level 100 Terus Bintang 5 Terus ini 10-10 Biar samain dulu Ibaratnya Terus untuk Skill trade Skill trade belum dilepas Tapi gapapa Ngaruh juga Untuk detail Let's go Let's go Kita reset Bro Oh Masa Dalam misi tour Kita coba Ambil dulu Misi tour Nah disini Kita ambil dulu Oblaknya Masih dalam misi tour Jadi Nggak bisa kita reset Oke Dan ini ya Mau momen sedih ya Malah Dekat guys ya Ataupun Nggak jadi Ini dia Apakah cukup Partul reset Oh cukup Nah disini Seperti yang kalian tahu Kalau reset pemain itu Mengembalikan 100% Materi pengembangan Dan Point awaken 100% kembali ya Nah tapi Disini Nah tetap Menjaga hasil Reforce Jadi untuk Panduan Reforce senior Ataupun junior itu Nggak balik Langsung aja disini Ini dia Item-item yang sudah Saya pakai untuk Oblak ya Thank you banget Oblak disini Sudah berjasa ya Menjaga Gawang Reacor United Selama ini ya Ini dia Langsung aja Kita Naikin ya Mungkin karena Videonya juga cuma Sebentar ya Jadi kita langsung aja Disini Ini dia Allison Sampai level 100 Harusnya karena tadi Oblak juga Direset level 100 Jadi Kita Reset aja Oblaknya Karena biar cepat juga Kita naikin Overall Allison Karena memang Saya mau pakai Yang pasti Allison jadi starter Ataupun Jadi keeper utama Nanti Oblak juga Saya bakal naikin Tapi Ya nanti aja Kita fokus Ke Allison SL dulu ya Ini dia Keeper baru Saya Di akun pertama Oke 90 Dan ini Terakhir Supreme Stage 100 Langsung juga Disini kita Workout Kita Workout Allison juga Disini Let's go Langsung aja Level 2 Oke Oke Cara saya Untuk naikin Overall Emang kayak gini Dari Level dulu Baru ke Workout Terus ke Awakening Baru ke Report Report saya Terakhir aja Biasanya Ini untuk Cara saya Naikin Overall Pemain Fast Workout Biar cepat aja Oke Level 6 Disini Tadi 7 Kalau gak salah Kalau belakang itu 7 atau 8 Kita coba lihat Oke Level 7 Disini Ya Level 7 Oke Langsung aja Disini kita ke Awakening dulu Kalau saya Biasanya Lalu aja Disini kita Kita pake yang 3000 Langsung aja Biar cepat Let's go Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Oke Langsung kita Pake lagi Disini Bintang 4 Mungkin saya Bakal Bintang 6 Juga ya Biar sama Kayak SL Yang lain Oke Ini bintang 5 Oke Dan kita Bintang 6 Ini Ini cukup Oh gak ya Gak apa-apa Kita pake ini dulu aja Cukup Disini Ini dia Kita langsung aja Bintang 6 Biar sama SL SL nya Nah terus Kita ke Trade juga ya Kita coba Pindahin dulu Dari yang Si ini Oblak Kita hapus 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 Dan hapus Kita pindahkan Ke Allison Karena ini cukup Gede juga Ternyata Nambah overallnya Pake kartu trade ini Ini dia Kartu Itu aktif Terus ini Yap Oke Selanjutnya Saya biasanya Ke ini Ke skill Tadi itu level 10 ya Jadi kita ke level 10 dulu aja Biar sama kayak Oblak sebelumnya ya Oke Om 4 6 7 8 Dan 9 10 Oke Terus ini juga sama Itu Ini 2 Kita cepet aja ya Mungkin saya skip aja guys ya Karena Cuma naik-naikin level doang ya Mungkin saya skip aja Oke guys Disini udah level 10 semua ya Dari skill X Sampai yang skill reguler Kita samain dulu aja Nah terus Biasanya itu Saya langsung ke Ini Ke training ya Tadi oblak Nggak tau ya Saya nggak cek Untuk trainingnya Sampai mastery berapa Atau perudah level berapa Tapi kita Sudah kita coba ini Banyak aja Ini kita coba Sampai ke level 5 aja Tahap 5 Kita coba Ke tahap 5 in dulu Oke 5 Oke Kita langsung aja Percepat Ini ke 5 Kita 5 in semua dulu ya Mungkin Oke Ini juga 5 5 Dan 5 5 5 Kita semua ke 5 in dulu ya Oke Let's go Udah hampir mendekati Ini ya Overall oblak guys ya Padahal belum di report juga Ini Sudah 5 Belum Oh ini 5 5 Oke Ini juga 5 5 Dan 5 Oke Kecepat aja Udah Hampir Udah 20 ribu ya Overallnya Let's go 5 Ini juga 5 5 Ini juga 5 Oke Reset saya Untuk Yang lain juga Udah Bahkan 6 ya Udah 6 Minimal 6 Semua guys ya Disini kita Maksimalin dulu deh Untuk yang ininya Oke Kita coba Maksimalin Ini maksimal berapa nih Ini diving Kita coba Maksimalin aja Satu-satu Angkapan GK Kita maksimalin Oke Pendangan GK Kita maksimalin juga Oke Let's go Kita maksimalin Untuk yang base nya Kalau saya Biasanya guys ya Oke Reflex kita juga Maksimal Oke Asli ini udah lebih Guys ya Bahkan setelah saya Oblak itu 21 ribuan Tadi overallnya Sebelum kita reset Ini udah 22 ribu ya Let's go Let's go Kita naikin deh Karena mungkin ya Untuk yang inti Oke udah Nggak cukup ya Kita skip aja ya Nanti aja Oke ini mastery juga Bahkan semuanya Udah kebuka guys ya Oke Juga kita Pilih diving Kalau saya ya Biasanya ini Saya ketenangan Ini cuma satu ya Pilihannya Ini posisi GK Karena diving udah ada ya Ini kita tangkapkan GK Oke kita Naikin-naikin aja guys ya Oke guys Disini untuk mastery growth Saya udah Lima-in ya Harusnya Biar sama kayak yang SL Tapi Nggak cukup ternyata Mastery plan ya Jadi kita skip aja Nah disini kita Ataupun terakhir itu Biasanya baru Reforge guys ya Kalau saya biasanya Reforge ini terakhir ya Karena Kadang nyebelin juga guys ya Ataupun susah ya Untuk dapet yang Hasil Yang epicnya Disini malah langsung dapet ya Oke oke Tapi dapet crossing ya Agak kurang untuk keeper sih Untuk crossing Nggak apa Kita simpen dulu aja Crossing Oke langsung aja Disini kita coba lihat Bisa sampai Ini ya Apa Hasil Report Epicnya berapa Kita coba lihat Langsung aja Disini kita Sampang Oke Nah disini dapet Yang bagus ya Reflex GK Oke Udah 800 Tambahan overallnya Oke Masih belum dapet yang Epic lagi Kita skip Skip Bukan skip ya Maksudnya Lanjut Posisi GK Nah disini juga bagus Kita coba Empat ya Mungkin Coba empatin deh Sampai habis juga Gak apa-apa ya Suaranya Oke Empat Oke Kita coba sampai empat ya Oke Masih belum dapet lagi Skip 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 Oke nice Dapetnya 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 Ini diving juga Bagus Oke Dan ini dia Udah empat semua ya Disini Let's go Dan disini bahkan 24.000 guys ya Let's go Dan disisit Udah Level 100 Bintang awakening Juga 6 Dan tadi Untuk Straight juga disini Yang epic semua Untuk Ya Bisa kalian lihat disini guys ya Nah itu juga ya Salah satu Ataupun cara saya ya Bukan salah satu Emang cara saya untuk Legend of Propomain Kayak gitu guys ya Urutannya Tapi gak tau ya Ngaruh atau enggak Tapi Setahu saya Ataupun seharusnya Nggak ngaruh ya Urutannya Mau kalian dari Report dulu Awakening dulu Ataupun yang lainnya dulu Ya tetap hasilnya Kayak gini Dan ya Untuk video kali ini Begini dulu aja Terima kasih untuk Kesehatan nonton Video sampai habis Jangan lupa juga Untuk klik tombol Subscribe di bawah Aktifkan juga Lonceng notifikasinya Biar kalian Tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka Dan share Ke teman-teman kalian Yang suka main Football Master 2 juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih